Intro Kenapa kamu batuk? Terlalu batuk mas kamu mas Terlalu batuk Kembali lagi bersama kita di konser dalam berita Bersama diri yang supernova dan akhir supernova Kali ini kita akan membahas festival-festival yang sudah lewat Dan kita akan mengulitinya secara terperinci Yaitu East Festival 2021 Yaitu East Festival 2023 Group Music Rock asal Yogyakarta beranggotakan Farid Steffi Sebagai vokal Arifin Yang mana sih Arif Oh Ya Allah Ruli Sediawan Lalu Humam Mufit Sebagai guitar bass Dan Danish Wisnu Nugraha Drum Dan Rio Dumatubun Rio Faradino di keyboard Di Transmart Mago Harjo Di ininya ya Apa Wow 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 Wanya itulah ya di Mago Di Transmartnya itu Ya di tempat parkirnya kalau nggak salah ya Dan memanfaatkan jaringan kreatif yang dimiliki Jalaskena East Festival berisi ragam musisi atau band emerging Rintisan Atau Rintisan Ada IS Menampilkan 17 band pilihan Ya dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan tentu saja Atau Rintisan Honolulu Jadi ada Jadi Lain apa-apa itu Ya Benji beso ada The Melting Mines The Melting Mines dari Gunung Kidul No Itu band Kayak The Sigit Muda Oh Asli Asli Gunung Kidul Asli Gunung Kidul The Next The Sigit The Next The Sigit Sumpah ya nggak Dengerin nggak Ada dengerin nggak Tau ya Kayak The Sigit kan Nah Next The JBLOX The JBLOX dari Kelaten Ini juga Ada The Kik dari Jogja Louis Dari Sukoharjo Lalu ada Sirian Dari Salatiga Bukan Bukan Dari Salatiga Oke Dari Gardania Dari Banjarnegara Barmi Bloks Dari Surakarta Ada Nah RPRN Des Ini gimana Cara bahasanya Dia mau ikut-ikutan Festivalis Yang kan FSTVLST Ini apa Tapi kepanjangannya Free Friends Oh gitu aja langsung Free Friends Nggak apa-apa loh Kenapa harus disingkat Nggak harus disingkat Nggak Jangan Ikutin kata-katanya Mas Tapi banget Jangan Jika harus disingkat Maka persingkatan Jangan 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 Lalu ada RTAG Dari Tegal Ini TAG-nya Aku yakin Tegal Sebenernya TAB-nya Remaja Tegal RTAG Remaja Tegal Remaja Tegal Anak Gunung Kidul Lalu ada Shock Monkey Dari Pati Sugi Bornian Dari Semarang Lalu ada Triga Koka Klaten FMA Band Dari Klaten juga Oh banyaknya dari Klaten Ternyata Bro Klaten Klaten bukan hanya Sekedar Sob Ayam Pak Min Ternyata ada band-band keren juga Tossing Seed Magelang Lalu ada Yusuf N. Benny Dari Surakarta Dan tentunya Festivalis FST Ini tau Kalo ini tau Kalo ini tau Apa nih Kalo ini kita tau Mau ikut reference ya Kalo saat disingkat Langsung aja Festivalis Ini adalah rangkuman Dari hal-hal Apa saja Yang telah mereka lakukan Selama ini Seperti kesetaraan gender Oh iya tadi Karena setiap Panggung festivalis itu Adalah ruang aman Bagi wanita Oke Lalu ada Jadi gak apa-apa Crowdstore ini ya Crowdstore aman 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 Crowdstore Kemudian ada Musik Merch Fest Penghargaan terhadap Ekosistem dan Arisan-warisan Sebagai siasat Jenjang musisi Anak muda lintas daerah Dan perjunjukkan ini Bertujuan untuk Memberi nafas panjang Pada jejaring kreatif Yang selama ini Telah dirawat Dan Platform Kicks Selintas daerah Oke Nanti kan kita gak tau-tau banget sama Konsernya tuh kayak gimana Ya kemarin kita Skip lah Kita lagi ada acara Waktu itu kita lagi gak bisa datang Kebetulan Kru kita ada yang datang ya Kru kita ada yang Datang ke East Festival Waktu itu Magu Harjil Ya iya Panggil din Ayo mas-mas D.O.B. Please Panggil aja Tarik aja Ini dia Ada seorang Kru kita Dan tentu saja Festivalis merupakan Headliner Sekaligus Tuan rumah Pada pertunjukan ini Farid Steffi Sang vokalis Menyampaikan Kalau penampilan ini Merupakan momen Untuk memperkenalkan Ulang album Kedua mereka yang berjudul Dua I Ini Ada banyak Katanya Banyak lagu-lagu Di album ini Yang memang belum Sering dibawakan Di konser Oh Kayak misalnya Lagunya yang Jangan ganggu Rindukan Jarang dibawakan Sama Pada Stavia Enggak Bukan lagunya Juga Di album ini Yang aku notice Itu ada Gas Sama Opus Oh iya Gas sama Opus Tapi Opus Sangat berbeda Dari Festivalis Yang sebelum Yang kita kenal Sebenarnya Karena Agak ini Apa Aransemennya Agak Unik Diam aja Di sini Santai aja Tenang aja Sampai akhir Sampai Santai Jangan Relax Relax Santai Kita Kita Ngobrol dulu Ya Boleh ya Kita Ngobrol dulu Dan Kemarin Itu Kabarnya Festivalis Itu Festivalis Itu Membawakan 20 lagu 20 lagu 20 lagu 20 lagu 20 20 Nggak 1 Nggak Tahu Tapi Kamu dengar Festivalis Nggak Kamu harus ikut Raya Sama kita Oh 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 Jangan kesini Cuman pamer Oh Kamu denang Kemarin Datang Oke Yang paling Kamu seneng Kemarin Bandnya Dari Kan ada 17 band Yang paling Kamu seneng Apa Masih kosong Ini orang Ya Allah Ya Allah Ya Allah ada juga nggak apa-apa santai aja kita ngobrol-ngobrol aja ya kamu datang sama siapa sama teman-teman teman-temannya apa cowok cowok sih cowok Oh siapa nama-nama Oh iya kakak saya Oh datang berarti bertemu dengan ini ya Fanny Sugi Fanny Sugi itu vokalisnya Sugi Pernian Oh yang kemarin katanya sempat takut juga tampil di sini sebenarnya din karena berbeda jenri dari karena Sugi Pernian kan sangat santai gitu santai aja nggak usah nggak usah tegang nggak usah kita lagi ngobrol nggak usah ya nggak usah dibawa sana ini tegang nggak apa-apa sih kamera pindah ke sana dan penampilan festivalis di festival 2023 kemarin mendapatkan sambutan yang sangat positif dan hangat dari para penonton kemarin memang pakai jaket hangat hangat makanya hangat tapi penonton festivalis selalu mengasihkan selalu mengasihkan dan dari semua penonton ini yang paling menyenangkan itu adalah kolaborasi antara festivalis dengan Fanny Sugi Pernian Oh yang dua lagu ya membawakan dari sembilan lagu dan dua lagu baru untuk pertama kalinya dibagang live di atas panggung aku melihat footage-footage bahwa ada masing fit khusus untuk wanita mas ya kan ya ada masing fit masing fit masnya untuk khusus wanita Oh wanita wanita yang masing ya oke jadi mereka dikhususkan karena ya Allah padahal mereka sudah membuat pesan-pesan sosial yang kuat ya Mas Parit ini tema-tema lirik-lirik lagu festivalis kan memang tentang seperti kesetaraan terus keadilan-adilan perlawanan terhadap penindasan nah disini ya panggungnya dihiasi sama berbagai macam elemen visual ya ya sama quote-quote khas festivalis lah ya yang paling kamu inget quote mas Parit apa kamu nyiapin satu kamu nyiapin satu aku nyiapin satu aku dulu kamu terus aku kamu nanti kalau aku adalah yang paling sering di ini pasti selalu ada Faris Devi Becot selalu ada kalau aku kurang lebih sejadinya seperti ini ya jadilah hebat meskipun nanti jadilah hebat meskipun nanti nah kalau kamu bukan nasi telah menjadi bubur bukan semakin dewasa untuk masa depan kacau-kacau-kacau Farid Sevi yang ngomong ya itu ya dengan ngomong Farid Sevi semuanya iya mungkin ya oke kacau-kacau-kacau bahkan Pak Mas Parit kan bukannya ada yang bilang gini ya berikan aku sebelum pemuda bukan 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 ah itu tadi ya kayak aku bilang ada wanita-wanita yang mosing dan menggunakan dress code kebaya kebaya Oh berarti dilarang menggunakan grup top ya di sini tidak boleh tidak boleh dress code nya kebaya kita lihat cuplikannya berarti cewek itu punya aku harus keluar uang lebih banyak di sini ya beli sewa kebaya kebaya mua apa namanya alat cukur rambut biar miripin pada setiap ini di sini ya bodang depan ya sih ya di sini ya hehehe alat cukur rambut mesin cukur rambut jilet sebenarnya cukup sih sebenarnya buat cewek-cewek yang nggak ribet ya semoga kita semua bertemu lagi karena pertemuan adalah soal perawat dan halode itulah pokoknya setelah layang maksudnya kalau Paris Taffy kita nggak bakal bilang sok dalem ya nggak 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 bakal semua omong kosong Paris Taffy terdengar menyenangkan kacau kacau semua omong kosong Paris Taffy terdengar menyenangkan termasuk yang ini eh jangan takut sama orang yang tua kami semua kolot kami juga sudah tepuk tangan untuk kemudahan kalian terima kasih terima kasih itu terima kasih will go on back hahaha sana Oke kita akan melakukan komentar terkait terkait capturing momen dari beberapa momen momen yang menggelitik kemarin kemarin di konser ini kita lihat ada apa nih ada yang menghitung menghitung apa tuh menghitung cuan oke berarti dia tuh jelas lulusan akuntan tapi bukan lulusan akuntan kampus swasta kampus swasta karena tidak tahu tempatnya menghitung betul kan dan tidak memakai kalkulator scientific kalau menurutmu gimana itu orang-orang seperti itu cukup aneh sih ya eh ini ngapain aneh-aneh aneh-aneh aneh kenapa anehnya udah ngapain ke konser ngitung-ngitung kalkulator itu harusnya di konser buka aplikasi apa nggak suka sih pakai tangan aja pakai tangan aja enggak merupakan wajar nggak orang menghitung di luar kalkulatornya minimal beli tiket Bro Oh dia Oh ini orang-orang apa menyebabkan masuk semakin banyak ya orang-orang kayaknya tidak pernah habis ya kemarin pun bahkan di konser Coldplay banyak juga yang merobos-nerobos gitu din sumpah Iya beneran banyak jadi ada yang antara tiketnya udah dijaga Puyol sama Gerard Pique tapi masih jebol ya masih jebol bahkan Sergio Ramos Sergio Ramos turun tangan loh padahal di konser itu ada yang bahkan hidungnya disundul PP ya tapi masih jebol masih jebol Nah kalau menurut Mas sendiri nih gimana orang-orang yang itu orang-orang seperti itu ah parah sih harusnya sih ah beli tiket gitu kalau nggak ada uang ya pakai mungkin ambil tripod aja gitu pasang kamer lagi kriminal terus kopel sama pacar kopel sama orang random di konser sebenarnya ini sering terjadi sering terjadi terutama untuk pengguna-pengguna kaos morfem user baju morfem user baju morfem dan Ramons Ramons juga sering banget Teenage Death Star Teenage Death Star yang paling tidak memungkinkan untuk sama di baju King Nasar King Nasar jarang jarang usernya tuh atau baju-baju apa ya baju renang lingerie wah susah sih sama sih itu susah-susah nah tapi kalau menurutmu nih orang-orang yang tiba-tiba punya kaos sama gitu kapelan di konser gimana malu sih Oh kenapa malunya ya kayak aneh aja gitu dada harus sama mending dibalik aja gitu baju ini adalah bener ini adalah cara teramat datang ke konser biar enggak ada yang sama bajunya pakai Batik Barcelona Oh iya mau pakai Real Madrid juga boleh kalau kamu biasanya ke konser outfit seperti apa sih Mas sebenarnya waduh paling ke meja nggak pakai daleman sih Sampai jumpa di segmen selanjutnya tapi tetapi konser dalam berita bersama teman-teman semuanya di Indonesia untuk merayakan bersama kalian nanti pulangnya hati-hati ya tetap jaga kesehatan semua e-konser ya setiap akhir bulan jam setengah 8 malam di e-konser